Oke, El Channel kembali lagi. Kali ini kita sistem tour ya. Apa aja yang ada di iDrive 7 isinya. Video ini mewakili semua BMW-BMW yang pakai iDrive 7. Isi head unitnya, sistem kontrolnya ini diwakilkan oleh video ini. Kebetulan ini yang punya seri 7 ya, jadi yang paling lengkap. Supaya kita paham semuanya. Workflow-nya dia kayak gimana dalamnya. Oke, ini shortcut-nya disini. Ini untuk ke media. Ini untuk ke komunikasi, ini ke menu utama, ini ke navigasi sama ke petanya. Ini ke option, dan ini ke back. Ini ke commander control disini ya, iDrive. Dan ini touchpad yang atasnya, bisa buat nulis-nulis. Atau gerakin peta. Kita mulai dari yang atas ini. Touchscreen juga ya, ini pengaturan widget. Terus ini ada... Ini tujuan terakhir. Kalau habis berpergian, panggilan terakhir untuk telepon, notifikasi, bantuan, sama display setting. Untuk setting-setting nanti kita lihat di daerah bagian ini ya. Bagian setting semuanya. Oke, mulai dari media. Ini widget ini sebetulnya shortcut-nya dari sini. Ini navigasi, ke sini. Media, ya media. Komunikasi, ya ke komunikasi. Nah, milai sejak waktu tertentu informasi berkendara. Itu ada kompas juga. Nyambungnya ke navigasi juga sama ini jam. Oke, media ini ada koleksi musik. Tapi lagi nggak ada ya. Isinya ini. Ada bluetooth. Bisa menambahin perangkat. Screen mirroring. Bisa nama perangkat juga. Daftarin handphone baru maksudnya. Sama perangkat seluler. BMW touch command. Nah, ini. Personalisasi menu. Ini. Sumber yang dipilih ditampilkan dalam menu radio. Ada penjelasan di situ ya. Oke. Kemudian di sini ada pengaturan juga suara. Entertainment individual. Atau mode theater. Ini profile suaranya ya. Macem-macem. Ada studio. Konser. Di atas panggung. Bioskop. Launch. Intensitas surround. Di situ pengaturannya. Ini treble ada juga. Bass. Balance. Father. Ini fokus-fokus suara dalam kabin ya. Saya maik equalizer. Ini kalau anda yang ngerti. Anda bisa atur-atur di sini. Pengaturan volume suara. Gong PDC. Berbungnya saat mendekati ringkat tangan. Plug Distance Control. Volume suara. Sedang speed volume. Bisa disesuaikan dengan kecepatan kendaraan. Semakin kenceng. Semakin. Ini. Semakin kenceng suara musiknya. Sekarang kita ke. Bawahnya. Komunikasi. Kontak. Telepon. BMW Assistance. Nih. Layanan siaga BMW. Sudah ada presetnya nomornya ya. Layanan pelanggan BMW ini. Ada juga preset nomornya. Perangkat seluler. Ya balik lagi. Personalisasi menu. Sama yang kayak yang tadi. Navigasi. Cuma petanya gak dipasang. Jadi ya. Keluar animasi kayak gini aja. Nah ini pengaturan mobil. Yang banyak banget. Info berkendara. Nih. Data perjalanan. Ada nilainya sejak. Ini tanggal waktu tertentu. Nih. Ada nilainya tampilkan sejak awal perjalanan. Mengisi ban bakar. Ada tanggalnya juga. Fabrik. Waktu. Reset waktu tertentu. Ada grafisnya ya. Kalau sport gimana. Kalau eco pro gimana. Kalau comfort atau adaptive gimana. Display sport. Nah ini. Kalau digas nih baru keluar semua. Analisi pola pengendaraan. Hanya tersedia pada mode eco pro. Sama ini aliran energinya. Kelihatan juga ya aliran energinya dari mana. Status kendaraan. Nih. Indikator ban kempis. Ada pengaturan ban. Ini bisa di reset. Tapi saya nggak mau lakukan itu sekarang. Level oli mesin. Cek kontrol. No volts ya. Nggak ada gangguan. Keperluan servis. Riwayat servis. Oli mesin. Cairan rem. Nah ini. Ada riwayat-riwayatnya. Pengaturan. Nah ini. Ini yang banyak. Pengaturan umum. Tanggal dan waktu. Standar lah. Bahasa. Kita lihat bahasa apa aja. Nih. Bahasa-bahasa yang. Tidak kita kenal. Dalam Indonesia Inggris. Unit satuannya. Nih. Mau ini konsumsi pakai. Satuan apa. Jarak tempuh. Dayanya apa. Torsinya satuannya apa. Tekanan. Sama suhu. Tuh. Suara. Nih. Oh ini yang tadi. Entertainment belakang. Nah ini. Jadi yang di belakang itu bisa kita atur ya. Mungkin kalau anak kecil itu supaya nggak main-main. Kontrolnya dari belakang dimungkinkan. Penguapas entertainment di ruang belakang tak terbatas. Kontrolnya kalau ini pun terbatas. Kalau ini yang di belakang nggak bisa dibuat main sama sekali. Rear seat entertainment sistemnya. Ini dikasih pembatas volume juga. Mode hemat energi. Jadi yang mode hemat energi disini bukan cuma bensin ya. Tapi kelistrikan juga. Kontrol gerakan. Ini gesture. Ini mode mati atau diupin. Ini tampilan bantuan kontrolnya. Feedback suara sama ini penatapan fungsi. Jadi kalau yang mode colok itu mau dibuat apa. Nggak ada fungsinya. Mute. Mute. Kontrol display non aktif atau kontrol suara. Kalau ini yang kedua. Yang model pin segini mau di setting apa. Ya ini. Touchpad. Ini. Bisa macem-macem ya. Bisa buat ngetik. Kontok pencarian. Feedback suara. Input. Peta. Pesan pop up. Ini. Jadi kalau keluar parfum dia ada notifikasinya gitu. Tapi bisa dimatiin. Ini macem-macem juga isinya. Getting started. Mulai. Ini. Ini settingan dasar ya. Biasanya kalau awal pertama kali beli. Keluarnya kayak beginian. Kiri. Pengaturan kendaraan batas kecepatan. Peringatannya pada. 6 jam per jam atau. Setel pada kecepatan saat ini. Kalau lagi jalan. Dipencet ini ya. Ini. Bantuan. Atensi pengendara. Rekomendasi berserat. Dan opsi untuk berhenti saat mengemudi. Mulai kurang fokus atau merasa lelah. Ini. Sensitive. Non-active. Atau sensitive. Jadi dia menilai ya. Kita ini capek atau enggak. Karena ada kesettingan sensitif atau enggak sensitif. Ini reset. Data dan perangkat. Perangkat sel-selular. Oh iya ini yang tadi. Kayak yang di audio. Console wireless charging. Nih. Saat meninggalkan kendaraan. Jangan lupa ada smartphone yang ada di console wireless charging. Jadi dia ngasih kita peringatan ya. Kalau kita ngecas. Kita turun mobil. HPnya ketinggalan. Ada peringatannya. Peningatnya bisa diaktifin atau di non-aktifin dari situ. Reset. Nah ini. Baru satu ya. Selesai ya pengaturan rumah sekarang. Sudah berkendara. Ini ada sport. Ini shock breakernya bisa sport atau comfort. Kemudinya. Handlingnya bisa sport atau comfort. Ini yang individual ya. Jadi kita setting-setting sendiri. Mesinnya bisa sport atau comfort. Transmisi. Bisa sport atau comfort. Nah. Ini ruang interiornya. Jadi lebar sandaran sportnya. Kursi pengamudi. Mau di non-aktifin atau diaktifin. Reset ke sport standar. Jadi pengaturan atas-atas tadi ini. Di-reset semua ya. Nah ini X-Kang yang Eco Pro. Jadi ini Eco Pro sama sport yang kita setting sendiri. Mode individual. Bukan yang bawaan dari. Bukan yang bawaan dari ininya ya. Dari pabriknya ya. Ini kita setting-setting sendiri. Nah. Kalau yang Eco Pro lebih banyak. Ada batas Eco Pro-nya. Mode nyalain terlumatikan. Batas kecepatannya mau di setting pada kecepatan berapa. Fungsi Eco Pro. Meluncur. Pemanas kursi. Eco Pro. Pengaturan suhu Eco Pro. Light and side Eco Pro. Ini. Kontrol lampu efisien. Dikurangi. Peredamnya. Nah ini. Bisa sendiri-sendiri. Bisa Comfort. Sport atau Comfort Plus. Kemudinya juga bisa diatur. Pengaturannya seperti kayak yang Sport individual tadi. Jadi. Urusan Eco di mobil ini. Gak cuma masalah bensin. Listrik juga. Penerangan luar. Lampu. Satu sen sentuhan. Untuk berapa kali. Untuk berapa kali. Kedip. DRL. DRL. LHD. LHD. Penyamanan sambutan perpisahan. Maksudnya welcome light. Itulah. Penerangan pegangan pintu. Welcome light carpet. Home light. Untuk pertama kali kita parkir. Headlamnya nyala beberapa detik. Bisa diatur di sini. Nah tuh. Fungsi batuan pengemudi. Park and maneuver. Jadi ada pack assist ya ini ya. Ini volume sinyal sensor parkirnya. Panorama view. Berbasis GPS. Matiin. Atau hidupinnya dari situ. Nah ini pack assist. Sinyalnya. Bisa dimatikan dari situ. Fungsi rem dan darurat. PDC aktif. Intervensi rem darurat di bagian belakang dan samping pada situasi parkirnya saat mundur. Jangan hanya mengandalkan sistem. Perhatikan area sekitar. Oke. Ini. Jadi ada intervensi rem juga bisa disetting dari sini. Oke. Pengaktifan PDC otomatis. Nah ini aja. Nah ini pengaturan display. Untuk head up display-nya. Ini ya. Mau dinyalain atau dihidupin. Kecerahan. Ketinggian. Rotasi. Navigasi. Fungsi bantuan pengemudi. Tampilan daftar entertain. Ini mau di instrumen cluster maksudnya. Di speedometer. Atau di head up display. Display sport. Dalam mode sport ini ada tambahan lagi ya mode kayak gitu tuh. Selalu begitu atau hanya dalam mode sport aja atau non aktif sekalian. Ketinggian yang dikurangi. Ini maksudnya dibikin pendek tampilannya. Sekarang instrumen cluster-nya. Ini mau diisi tampilan peta atau kosong atau prediksi rute. Kecepatan dikonversi. Informasi tambahan. Mode ringkas nih. Mode paling praktis ya. Tampilan daftar entertain di head up display. Oh ini yang tadi. Mode di head up display atau di instrumen cluster. Ini kontrol display. Ya ini. Ya ini kontrol display. Kecerahannya saat malam tuh. Tampilan mode berkendara. Mau diganti-ganti apa nggak kalau mode berkendaranya ganti. Kalau mau nggak diganti-ganti ini di non aktifin. Ini pintu atau akses ke kendaraan. Comfort access. Buka kunci saat mendekat atau kunci saat menjauh. Kunci secara otomatis. Ini. Tipe-tipe penguncian otomatisnya ya. Lipet spion. Nah ini udah auto-folding berarti. Lipet spion saat di... Lipet spion saat kendaraan dikunci. Tutup atap secara otomatis. Sunroofnya kalau mandala. Buka sunroof ya. Kalau di Indonesia jarang harusnya. Penerangan interior. Ambient light-nya. Ini warnanya. Ada warna ini. Banyak ya. Walaupun nggak sebanyak. Mercy. Ini kecerahannya. Ini untuk di Bor Wilkins-nya. Ambient light dalam speaker. Kecerahan juga bisa diatur. Ini ambient light. Ambient headlight yang ada di pilar B belakang. Kecerahan juga bisa diatur. Tuh. Redupkan saat malam hari. Ambient light-nya. Penyamanan kursi. Kursi pengemudi. Tampilan pengaturan kursi. Jadi kalau misalnya kursi ini kita atur-atur pakai tombol. Menu ini langsung ke pop-up maksudnya. Simpan. Ini sebagai posisi kursi 1. Ini memory sheet. Kursi 2 slot kedua. Terima otomatis posisi kursi. Jika profil pengemudi diaktifkan. Posisi kursi yang terakhir dipilih akan diterima otomatis. Ini kursi pijatnya. Level pijatannya. Intensitasnya ada 1, 2, 3. Nah ini pijatan bahu. Pijat pengaktifkan panggul. Pengaktifkan tubuh bagian atas. Seluruh tubuh. Pijatan punggung. Yang bisa dipijat mana aja disini. Ada. Sekarang yang kursi penumpang depan. Yang ini cuma memory aja. Nggak ada pijatnya. Ini baris kedua bisa dinyalain pijatnya. Dari sini. Dan distribusi pemanas kursinya juga bisa diatur. Penyamanan suhu. Pemanas atau ventilasi. Pengaturan suhu ruang belakang. Ini digambar modenya yang 2 plus 2 ya. Tapi kita dapetnya yang 5 seitor. Dengan pengaturan standar. Kualitas udara. Kualitas udara otomatis. Ini bisa dimatiin. Kalau mercy dia nggak bisa. Udara luar masuk terus. Otomatis ionisasi udara. Oh nih. Ada pembas mikumannya. Sama ini ada parfumnya. Katertiknya lebih lagi nggak dipasang. Kalau mau semprot parfumnya. Ada tombol disini. Nah ini distribusi pemanas kursi yang di belakang. Depan. Kanan belakang. Kiri belakang. Nah ini sama ventilasi bantuan. Mulai sekarang. Atau rencana keberangkatan. Pemerekaman tombol kunci. Nih bisa. Semua pintu. Hanya pengemudi atau semua pintu. Kalau dibuka. Atau bagasi. Bagasi dan pintu. Atau bagasi doang. Udah. Profil pengemudi. Ini tadi mode tamu ya. Atau ada pengaturan. Avata. Tapi belum bisa dipilih. Tama tambahkan profil. Sama petunjuk operasi. Ini petunjuknya. Nah ini aplikasi. Aplikasi yang terinstall. BMW Assistance. W yang tadi. Komunikasi layanan siaga BMW. Sama layanan pelanggan BMW. Yang sudah ada preset. Nomor teleponnya. Sama pendaftaran servis. Ini booking service ya. Dikasih tau nomor teleponnya juga. Tapi masih Jakarta. Oke. Ini widgetnya. Masih ada 20 slot. Dan ini notifikasinya di atas. Dia bestajam. Nah ini. Notifikasi. Isinya ini. Semua saat ini. Atau ini ada pengaturan. Panggilan tidak terjawab. SMS. Rekomendasi ini. Yang mau dimasukin notifikasi apa aja. Mau ditampilin kontrol display. Atau di sini. Ini ada bantuan. Ini setting display lagi. Layaran aktif. Atau kendaraan tidak menyala. Oke. Sekian sistem itu dari iDrive 7. Punyanya BMW seri 7. Kalau yang BMW-BMW lain nanti. Kurang lebih sama kayak gini. Dan tapi kayaknya gak lebih lengkap. Karena ini yang terlengkap seharusnya. Oke. Terima kasih sudah menonton.